Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-temanku Salam sukses Salam sehat selalu Baiklah teman-teman Kita langsungkan aja Ini anggrek gigantea kita Ya Ini indukannya Ya teman-teman ya Indukannya yang beranak dua Ya Yang satunya sudah kita pisahkan Seperti ini teman-teman Nah ini sudah mencapai umur Lima bulan setengah Ya Akarnya sudah mulai aktif Ya buat teman-temanku Ini bisa teman-teman lihat Yang ini kami potong kemarin itu di pinggir sini Di bawah sini Yang kami potong tinggal satu Jadi beranakan dua Kita pindahin satu Supaya nutrisi yang dia butuhkan Akan cukup ya Kalau kita tidak memindahkan Satu Jadi untuk nutrisi untuk pembungaannya Sangat lambat teman-teman Ya Jadi buat teman-temanku Ini kita harus pisahkan satu lagi Ya Kita tunggu hasilnya Akar dari Yang disininya akan lebih panjang lagi Ini Ini masih pendek Nanti kalau kita pindahkan Nutrisi yang dia butuhkan Karena ini dia induknya Kalau kita langsung kita potong Mungkin tidak Cukup nutrisinya Nah teman-teman Kalau ini sudah pernah berbunga juga Ini teman-teman Ini kan belum Nah Belum saya buang ya Sudah pernah berbunga Di saat anak-anakannya masih kecil Jadi nutrisi yang dia butuhkan Tidak terlalu banyak Ya Kalau ini sudah terbagi teman-teman Jadi agak lambat Untuk berbunganya Oke teman-temanku Kita lihat video selanjutnya Ikuti terus Jangan di skip teman-teman Nah Ini anakannya juga nih teman-teman Ini diindukan yang lain Ya Diindukan yang lain Yang kita pecahkan Jadi kita pisah Dari indukannya Yang kita masukkan Kedalam Pot kecil Seperti ini Ya Oke teman-temanku Silahkan mencoba Semoga sukses Jangan Mundur Sebelum kita mencoba Ya Jadi buat teman-teman Terus Budidaya anggrek Sebanyak-banyaknya Dia tidak pernah Meninggalkan kita Dan tidak Merugikan kita Dan hasilnya Sangat memuaskan Oke buat teman-teman Ikuti terus videonya Sampai Dengan habis Teman-temanku Jadi beda daunnya Giantea Sama anggrek Fanda Teman-teman Kalau Giantea Daunnya pendek Tebel Ya Ini Seperti ini Kalau anggrek Fandanya Panjang Nih Tebel Tapi panjang Lebih rapat Ya Itu perbedaannya Anggrek Fanda Sama Giantea Ya Teman-teman Ya Ini bisa teman-teman Lihat Perbedaan daunnya Jauh Sangat berbeda Ya teman-teman Yang intinya Bunga Sangat bagus-bagus Dan cantik Untuk Buat koleksian kita Oke para teman-teman Ikuti terus Videonya Sampai dengan habis Disini Menceritakan Perbedaan Giantea Sama anggrek Fanda Dan hasilnya Sangat bagus Dan juga Disini Kita buat video Tentang Pecahan Anaknya Sama Indukannya Ya Oke teman-temanku Salam sukses Nonton Sampai habis Jangan lupa Like Subscribe And comment Nah Kalau yang ini Teman-teman Ini sudah Berbunga Ini bisa teman-teman Lihat Ya Sudah berbunga Tetapi Tangkai bunganya Tidak terlalu Panjang Cuman Cuman Dia tumbuh Di bawah Ketiak Daunnya Saja Ya Karena Anggreknya Kurang Sehat Ya Jadi Pengeluaran Bunganya Agak sedikit Teman-teman Seandainya Dia banyak Ataupun Sehat Lebih Panjang Lagi Tangkai Bunganya Seperti Yang sudah Panjang Teman-teman Ini dikarenakan Kemarin itu Cuaca Panas Jadi Udaranya Yang terlalu Panas Ya Jadi Terhambat Teman-teman Jadi buat Teman-temanku Kalau ada Anggrek Teman-teman Kalau cuaca Panas Jangan Ditempatkan Di tempat Yang terlalu Panas Ya Oke Teman-temanku Ikuti terus Videonya Sampai Dengan Habis Semoga Bermanfaat Teman-teman Ya Oke Teman-temanku Nah Kalau yang ini Sudah dipecahkan Sudah berbunga Itu teman-teman Bisa teman-teman Lihat ini Agak jauh Agak susah Kita ngambil Ini Ya Sudah berbunga Juga Oke Teman-temanku Beginilah Cara Membudidayakan Tanaman Yas Anggrek Kalau memang Sudah beranak Terus Dipisahkan Ya Jadi Buat Untuk Diperbanyak Begitu Teman-teman Oke Teman-temanku Salam Sukses Salam Selalu Semoga Kita Semua Sukses Ya Oke Teman-teman Saya akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax